Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Penis Karmalan kali ini kita akan berbagi tutorial penggunaan ozon, sebelum kita aplikasikan tutorialnya, kita jelaskan dulu apa sih fungsinya ozon fungsinya ozon yang pertama adalah dia bisa mampu mengurangi kolonisi bakteri, yang kedua dia juga bisa mengurangi bau dan ada kelebihan lagi dari ozon ini dari dua poin tadi itu juga bisa untuk mencari ruangan juga bisa terus membunuh toksit ya itu juga bisa, terus untuk mencari ruangan air juga bisa baik untuk mempersikan waktu kita apa itu mulai tutorialnya yang pertama alat yang harus disiapkan adalah ozon yang kedua plastik yang ketiga topic wet yang kepaeng spoon yang kelima tisu, dan yang terakhir adalah hand sanitizer kita langsung praktek ya let's go yang pertama kita siapkan dulu kita dekatkan ozonnya ya dikatkan pasien kalau sudah bunyi artinya alatnya sudah siap untuk dikenakan yang kedua yang kedua kita siapkan plastik apabila tersen bisa mengangkat kakinya kita perintahkan untuk diangkat kakinya jika tidak bisa kita butuh batuan asisten untuk membantu memasukkan plastik oke selesai itu selanya kita masukkan sudah dimasukkan kita fiksasi tujuan dari fiksasi ini adalah supaya udara ozon ini bisa terakumulasi di plastik sehingga nanti efeknya dalam mengembang plastiknya untuk indikatornya karena ini lukanya bau ya ini kita hidupan dulu kita tekan sampai di remove full smell ya ini rentang ovinya 30 menit ya tapi kalau tidak bau bisa di poin yang kill bakteri atau untuk mensteril itu bisa di sterilizer kita lihat berbanyak ya plastiknya mulai mengembang artinya udara ozon ini sudah bisa maksimal di area air seperti itu bapak ibu ya saya kira itu bapak ibu terkait ozon ya kalau ingin tahu produk lebih jelasnya nanti bisa hubungi kami di pedisker malang semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua khususnya pejuang buka akhir kalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati